MANTAN GUBERNUR SUMATRA BARAT Sumbar, Gamawan Fauzi mengusulkan agar Masjid Raya Sumbar diberi nama. Mantan menteri dalam negeri tersebut mengusulkan Masjid Raya dinamai dengan ulama besar asal Sumbar. Alternatif pertama, Gamawan mengusulkan nama, Sheikh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi, untuk nama masjid terbesar di Sumbar itu. Alternatif lain, menurutnya adalah melekatkan nama Sheikh Muhammad Yassin Al-Fadani, ahli hadit sedunia asal Minangkabau. supaya masjid itu bernama. Katanya, saat berbincang dengan langgam.id, Kamis tanggal 30 September 2021, Gamawan mengaku bersyukur. Masjid yang digagas dan dirintis pada masa ia menjadi gubernur Sumbar, saat ini telah dimanfaatkan sebagai tempat ibadah. Dirancang dan mulai dibangun pada zaman Gamawan. Masjid Raya Sumbar selesai pada masa gubernur Irwan Prayitno. Selain jadi rumah ibadah, bangunan masjid Raya Sumbar kini juga sekaligus jadi ikon baru Sumbar. Bangunan masjid yang mirip gonjong rumah gadang itu, menjadikannya unik dan menarik perhatian. Menurut Gamawan, selain sebagai rumah ibadah, masjid Raya memang direncanakan jadi ikon baru Sumbar selain yang telah ada. Filosofi bangunannya, sesuai abs SBK adat Basandi Sarak. Sarak Basandi kita bulah. Agar jangan hanya jam gadang saja yang jadi ikon. Tuturnya, Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi yang diusulkan Gamawan jadi nama Masjid Raya adalah ulama asal Minangkabau yang sempat menjadi imam mashab Syafi'i di Masjidil Haram, Mekah. Mengutip otobiografi Syekh dari Minangkabau untuk dunia Islam yang diterjemahkan Z. Malin Mudo DKK. Syekh Ahmad Hatib lahir pada Senin 6 Zulijah 1276, atau bertepatan dengan tanggal 26 Mei tahun 1860. Ia lahir di koto Tuobalai Gurah, Ampek Angkek, Agam. Ahmad Hatib adalah anak dari Abdul Latif Hatib Nagari asal Nagari Koto Gadang. Agam dan Ibu Limbak Urai asal Koto Tuobalai Gurah. Dari pihak ayah, ia bersaudara dengan Haji Agus Salim. Dari pihak ibu, ia bersepupu dengan H. Tahir Jalaluddin, ulama ilmu falak yang meninggal di Malaysia. Murid-murid Syekh Ahmad Hatib dari Minangkabau umumnya kemudian menjadi ulama besar. Mereka antara lain, Syekh Jamil Jaho, Syekh Muhammad Jamil Jambek, Syekh Ibrahim Musa Parabek, Syekh Abbas Abdullah, Syekh Dr. Abdullah Ahmad, Syekh Dr. Abdul Karim Amrullah dan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pendiri Tarbiah. Bukan saja dari Minangkabau, tapi juga berbagai daerah lain di Indonesia dan Semenanjung Malaka. Seperti, Syekh Muhammad Nur, Mufti Kerajaan Langkat, Syekh Hasan Maksum, Mufti Kerajaan Delhi, Syekh Muhammad Saleh, Mufti Kerajaan Selamor Malaysia. Kemudian, Syekh Muhammad Zain, Mufti Kerajaan Perak, Malaysia, Syekh Mustafa Hussein Kurba, Mandailing, Kiyai Haji Ahmad Dahlan, Pendiri Muhammadiyah, dan Kiyai Haji Hashim Ashari, Pendiri Nahdlatul Ulama. Sementara, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadhani merupakan ulama besar keturunan Minangkabau. Ia juga merupakan guru dari banyak ulama di Indonesia, pada zaman yang berbeda dengan Syekh Ahmad Hatib. Syekh Yasin lahir Mekah pada tanggal 17 Juni tahun 1915. Ayahnya adalah Syekh Muhammad Isa Al-Fadhani, juga seorang ulama besar asal Padang, Sumatera Barat. Syekh Yasin merupakan ahli hadit dan ilmu falak dan mendirikan Madrasah Darul Ulum Al-Diniyah, Mekah. Syekh Yasin wafat pada tanggal 20 Juli tahun 1990.